Halo, konferensi kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan yaitu di sini luas dari alas tabung. Nah, terlebih dahulu perhatikan kita harus tahu dulu bahwa luas dari alas tabung itu berbentuk lingkaran. Nah, untuk luas dari alas tabung karena dia berbentuk lingkaran, rumusnya adalah PR kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, kemudian perhatikan untuk kayak gini kita lihat. Nah, luas dari selimut tabung itu 628 cm kuadrat. Nah, rumus dari luas selimut itu adalah, yaitu kalau diketahui, yaitu di sini jari-jarinya, maka 2 PR kali T. Jadi, seperti itu dia. Kemudian perhatikan, di sini nanti kita lihat, diketahui luas selimutnya itu adalah 628 cm kuadrat. Kemudian tingginya itu adalah 10 cm. Jadi, seperti itu. Nanti di sini kita lihat untuk yang ini nanti ya. Kita pakai P, kayak gitu. Nanti di sini kita gunakan P-nya itu adalah 3,14. Berarti nanti 2 dikali dengan 3,14. Kemudian dikali dengan 2 PR. R-nya di sini itu adalah yang kita mau tentukan. Kemudian dikali dengan tingginya 10. Sama dengan 628. 2 dikali dengan 3,14. Kemudian dikali dengan 10 adalah 62,8. 62,8 R sama dengan 628. Kemudian R-nya nanti di sini sama dengan. Kedua ruas kita bagi dengan 62,8. 628 dibagi dengan 62,8. Itu adalah 10. Berarti R-nya adalah 10 cm. Sekarang kita lanjut di sini. Kita tentukan luas alasnya. Berarti luas alasnya sama dengan 3,14 dikali dengan 10 kuadrat. 3,14 dikali 10 kuadrat. 10 kali 10, 100. Berarti luas alas ini sama dengan 314 cm kuadrat. Kita prolasi yang seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. 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 Terima kasih.